Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Mahasiswa Biologi Angkatan 2019 Bertemu lagi dengan saya Melalui platform e-learning Nah, mata kuliah Yang saya ampun untuk semester ini Adalah mata kuliah media pembelajaran Biologi Khusus untuk anak 2019 B dan C Mata kuliah ini Merupakan mata kuliah wajib Mata kuliah ini Membahas tentang komunikasi Membahas tentang media pembelajaran Yang lainnya yang digunakan Oleh guru di SMP dan SMA Sehingga dari Mata kuliah ini Anda bisa Merancang, menghasilkan media Nanti sebagai salah satu bekal Anda untuk menjadi Seorang calon guru yang profesional Media apa yang akan kita pelajari nantinya Tentu akan bermacam-macam Mulai dari media awetan Grafik, grafis, model Dan kemudian media juga Dalam bentuk berbasis komputer Nah, capaian pembelajaran mata kuliah Itu ada sembilan Tapi disini saya contohkan tiga saja Bagaimana cara membacanya Contohnya Contoh CPM K1 Mahasiswa mampu menguasai konsep dan jenis-jenis komunikasi Itu kan ada S5 S6, S7, S9 Nah, dari S tersebut S itu menyatakan sikap Anda bisa lihat di RPS nantinya KU 1, 2, 7, 8, dan 10, sampai 11 Itu adalah keterampilan umum Nah, jabarannya KU 1 itu apa sih? Anda bisa lihat di RPS Yang sudah saya lampirkan di platform e-learning Kemudian ada KK KK itu adalah keterampilan khusus P adalah pengetahuan Itu capaian mata kuliah yang pertama Yang keduanya Mahasiswa mampu menguasai konsep media pembelajaran Menganalisis ciri, fungsi, dan nilai praktis media pembelajaran Serta kriteria pemilih media Sikapnya ada Keterampilan umum ada Keterampilan khususnya juga ada Serta pengetahuan apa yang diminta untuk CPM K2 ini juga ada Begitu juga dengan CPM K3 sampai CPM K9 nantinya Nah, norma kode etik yang akan kita gunakan Dari pembelajaran jarak jauh ini Yang pertama, Anda lambat toleransi waktunya 15 menit Untuk memasuki platform e-learning Lalu, kehadiran itu minimum 13 kali pertemuan Nah, jadi jika Anda ada kendala besok untuk izin, sakit Atau ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa melaksanakan perkulian e-learning Boleh minta izin ke saya melalui telepon, WA, SMS juga Tata tertip untuk rambut dan jilbab Serta aksesoris lainnya Itu juga telah diterangkan di RPS Bisa Anda baca dengan lebih teliti lagi Nah, rapi dari segi rambut, jilbab Serta aksesoris atau alat komunikasi yang akan Anda gunakan Bentuk penilaian Bentuk penilaian itu nanti ada beberapa bentuk Mulai dari sikap, keterampilan umum, khusus, dan pengetahuan Untuk sikap, kita akan menilai disiplin Anda Menghargai dan kerjasama Itu bisa dilihat dari diskusi di e-learning yang kita lakukan Keterampilan umum, nanti Anda tetap akan dibagi per kelompok Untuk membuat makalah Serta Anda akan juga membuat powerpoint nantinya Untuk tampil setiap minggunya Keterampilan khusus, kita akan membuat media pembelajaran Dan ada review artikel jurnal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan di perkuliahan nanti Sedangkan untuk pengetahuan itu ada ujian tengah semester Ujian akhir semester Terima kasih telah menonton